dan itu bentuk dukungan Morio dan lembaga-lembaga percepatan penanganan COVID-19 siap mendukung, siap mendukung, kalau itu untuk kepentingan penanganan COVID-19 di COVID-19 itu berarti Pak Gubernur sudah memprediksikan itu tidak hanya penanganan COVID-19 tapi bagaimana menyiapkan keluarga miskin dan pramiskin itu pasca ini dilakukan saya pikir bahwa mereka harus kita bisa berdaya itu arah pikiran dari pemerintah dan saya pikir ini himba dari Gubernur dan sebagai Ketua DPD, kapan proses ini kita siap mendukung sambil menunggu kira-kira rasionalisasi proses yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa untuk berjalan-jalan kepada DPD kita siap sementara kita baru diinformasikan kemarin itu 1 miliar itu sudah minus 2 juta ya maka minus 2 juta itu kita dari sisi, daripada menunggu pemerintah untuk prosesionalisasi anggaran itu kan kekuatan maka sebagai pengguna anggaran dari pihak sepertinya saya perintahkan untuk coba rasionalisasikan anggaran untuk pemerintah pembangunan kapal saya sudah ada nampak berat, ya Pak sudah ada nampak berat, ya Pak sudah ada nampak berat, ya Pak jadi kita siap mendukung artis Pak karena sesuai dengan Alhandar Matul Marga Polri ini pada pemerintah ini PP21 tahun 2020 itu mengklasifikasi jelas soal apa itu pertemuan berbahasa soal pertemuan itu sehingga kalau kita bekerja sahabat maka reksi yang lakukan kita akan kebutuh kepentingan pada COVID-19 kapal penggitiran anggaran penggitiran anggaran dari kebatalan kegiatan festival wali naji sekitar 1,2 miliar neri ditambah juga dengan kegiatan semuanya 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 saya sampai dan juga pembatalan terhadap penggitiran anggaran di jatuh dan pengamanan semara samtai tentu karena semara samtai itu modelnya di rumah sederhana maka tentu tidak membawa anggaran menjadi sebesar dan itu bisa dimanfaat tentu dan yang terakhir sumber yang itu yang kita bilih juga adalah dari pembatalan perlintana itu terutama perlintana pembatalan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang sudah tiga kali dilelang tetapi tidak ada peminat dengan bentuk sehingga bisa dimanfaatkan tentunya dan juga pengesuaian daripada sumber anggaran rutin yaitu rutin maupun perjalanan dinas baik di lembaga DPRD maupun di ACDF genera ini itulah organisasi anggaran yang kita gunakan untuk perpentingan penanganan dan dari asimilasi yang ada saya kira bisa dipastikan sekitar 6-7 miliar dan bisa bergerak sampai 10 miliar yang di diarahkan oleh pemerintah provinsi dan tentu harapan daripada pemerintah provinsi sebesar itu tapi tentu persoalan daerah kan berbeda kita tahu hari ini pasien pada status IDPD kan belum ada hanya pada status OPD sebesar ODT ya dan kita berharap pemerintah punya program yang yang kering kanan dan jelas terima kasih terima kasih selamat menikmati